Jawa Barat Juga TPST LUR N.C. Aziz di Lelewak Gardu Jati, Kota Bandung, sewatara waktu Katompernaken, Penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin Miharep Pamerentah Kabupaten Tur Kota mampu mengakselerasi pengawanan TPS kalawan metode Reduce-Reuse-Turta-Recycle atau TPST LUR. Pangnak itu eto metode TDP harap mampu ngolah runtah jadi energi anjar terbarukan kawas refuse derived fuel atau RDF anu bisa dijual ke mampirang pabrik pengolahan. Dirinage ngerojong pengembangan runtah non-organik anu diolah jadi RDF di TPST LUR N.C. Aziz, Kota Bandung. Masih cekbei TPST LUR N.C. Aziz mampu ngolah runtah, tepika genep ton sapoy salilah dalapan jam. Dirinami harap kapasitas nanambahan jadi 10 ton runtah sapoy. Tapi butuh waragat tilumiliar kernyian hiji TPST LUR. 6 ton per hari untuk 8 jam. Dan kami ingin tingkatkan jadi 10 ton. 10 ton ya kalau kecamatannya tidak banyak bawah masakan, tidak banyak sampah itu cukup untuk satu kecamatan. Dengan syarat sudah dipisahkan dulu dari bulunya. Satu tas TPST LUR N.C. Aziz, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Serta Pemerintah Kota Bandung bakal nyayagakan TILU TPST LUR Sejena, Nyayata dijelani Dramayu Antapani, Bebakan Siliwangi, Serta Batu Nunggal. Dinanas-nasna prak-perakan ngawangun TPST LURT, Dilakonan Sangkan Pasulan Runtah Disa Kulia Jawa Barat, Segancang Naperestina tahun 2024. Budi Hartati, Bandung TV.